Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ibu tidak menyangka kalian berani membeli buku-buku itu. Ibu senang kalau kalian bertanya masalah seks ke Ibu. Tapi bukan berarti Ibu membiarkan kalian untuk melihat-lihat buku itu. Apalagi di lingkungan sekolah. Awalnya, Dias, Davin, sama Rangga gak tahu kalau Vicky bakal memperlihatkan buku kayak gitu sama mereka. Iya, setelah mereka melihatnya, mereka tetap membelinya kan? Tapi itu terpaksa, Bu. Sebagai tanda persahabatan kita, lu terima, nih. Ambil, Angga. Ayo, dong. Ambil, Angga. Nah, gitu. Thanks, ya. Ini buat kamu. Buat apa? Ya, kamu yang cuma mau minta maaf aja. Sebenernya, aku sayang sama kamu, Sin. Biarin, Bang. Benin, Angga pergi. Kamu gak kesihatan sama Mama, enggak? Angga! Ma, maafin Angga, Ma. Angga gak sengaja, Ma. Angga, kamu jangan pergi, ya, nak? Iya, Ma. Maafin Angga, Ma. Siapa sih, nih? Eh, kamu, Sin. Kirin aku orang lain. Maaf ya, Sin. Kamu kok gak ngamain terus, ya? Kenapa sih? Masih marah sama aku, ya? Kenapa, Sin? Aku gak marah sama kamu. Malahan, aku sayang banget sama kamu. Kamu kenapa sih? Ada masalah. Lagi ada masalah. Jangan pusing. Perasaan kamu aja kali. Aku gak apa-apa kok. Udah, Deas. Gw usah ditutupin gitu. Aku tuh tau kalau kamu lagi ada masalah. Yaudah, gak apa-apa kok kalau kamu ngomong cerita sama aku. Aku kan gak harus tau semua urusan kamu. Iya, kan? Sin, Sin, Sin. Kamu jangan bete doang. Siapa yang bete? Iya, deh, Sin. Aku ceritain. Ya, keluarga aku lagi pada ribut, Sin. What's wrong, Yas? Apa marah, Sin sama Kangga? Sampai-sampai Kangga dipukul. Mungkin, saking keselnya, Kangga pengen kabur dari rumah. Nah, tapi untungnya sama Mama dicegah. Aku jadi bingung, Sin. Belakangan ini si Papa marah-marah terus sama Kangga. Ya, aku kan jadi kasihan juga sama Kangga. Sama kayak aku, Yas. Aku juga pernah ngalamin seperti yang Kangga alamin. Tapi aku beruntung. Karena ada satu cowok yang care banget sama aku. Gara-gara dia, aku bisa ngelupain semua masalahku, Yas. Jauh, Sin. Siapa? Tau, Yas. Tau, aku, Sin. Carain orang lain. Si Davina sama si Kangga di mana, ya? Tadi sih mereka bilangnya mau ke kantin belakang, Yas. Sari? Di mana? Tau, Tau, Tau. Tau, Tau. Tau, Tau. Tau, Tau, Tau. Finn, Gak! Tau, Tau, Tau. Eh, Sin. Aku mau main basket dulu ya. Nanti gayanya aku kayak si Michael Jordan. Kamu liatin ya? Masa sih? Makanya kamu liat ya. Aku main dulu ya. Yas, aku jejen dulu ya. Eh, nanti kamu ke sini. Iya, iya. Hai, Rin. Hai, Sin. Kok sendirian aja, Rin? Luan nama Sophie mana? Gak tau deh, Sin. Gue udah gak main bareng mereka lagi. Hmm? Why? Abisnya mereka pada belagu, Sin. Eh, tadi katanya kamu mau ngomong sama aku. Oh, iya. Sin. Gue, boleh gak jadi temen lo? Ya ampun, Rini. Emang selama ini kita apaan? Musuhan? Enggak kan? Dari dulu aku juga udah ngerasa kok kalau kamu tuh beda sama Wulan, sama Sophie. Aku juga mau ngucapin terima kasih sama kamu. Makasih buat apa, Sin? Ya, gara-gara waktu itu kamu nolongin aku, aku jadi baikan deh sama Dias. Gak apa-apa lagi, Sin. Kurang asem deh, anak-anak nih. Eh, sebenarnya kalian-kalian ini bisa bermain basket, tidak? Kalau bermain basket itu, bolanya dimasukkan ke dalam ring. Bukannya dikenyakan Bapak. Ngerti? Ngerti, Pak. Maaf, Pak. Lihat nih. Wah. Apaan ribut-ribut ngeledek? Bukannya gitu, Pak. Malah kita bertiga salut. Bapak gak ngeliat kering aja bisa masuk. Apalagi ngeliat kering, wah pasti bisa lebih hebat lagi, Pak. Oh, itu sih hal yang biasa. Malah dulu, waktu jaman Bapak sekolah, Bapak pernah ngelempar dari tengah lapangan. Masuk, Pak. Apaan masuk? Malah kena kaca kelas. Makanya kalian harus hati-hati bermain basket. Ya, ngerti? Iya, Pak. Sudah. Angga, Bapak tadi sudah bicara banyak sama ibumu. Sekarang, Bapak mau tanya sama kamu. Apakah kamu masih mau bolos sekolah lagi? Tidak, Pak. Baik. Angga, kamu saat ini sudah kelas tiga. Dan sebentar lagi kamu akan menghadapi ujian. Nah, apa mau? Kamu tidak lulus. Tuh, Angga denger kan apa kata Pak Mur? Dengar, Ma. Pak, Angga minta maaf, Pak. Angga janji, Angga tidak akan bolos sekolah lagi. Baik, Bapak maaf, Kak. Tapi ingat janjimu, Angga, ya? Iya, Pak. Bu Agus, terima kasih atas kedatangannya, Bu. Seharusnya saya yang berterima kasih, Pak, karena Bapak masih mau memperhatikan anak saya. Oh, itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan tugas saya untuk memperhatikan Angga, Bu Agus. Abis, Abis, bentar. Sindy, Sindy, buka pitunya, Sindy. Gue apa lo ke sini? Sindy, buka pitunya dong. Ada yang mau gue omongin sama lo. Gue ada yang perlu diomongin lagi. Dengar dulu omongan gue, Sindy. Gak ada yang perlu diomongin lagi. Dengar gak sih? Gue minta maaf. Gue bener-bener nyesel. Mau kan lo maafin gue? Oke, sekarang gue maafin. Sekarang lo pergi dari sini. Gue sayang sama lo, Sindy. Masa lo tega begitu sih ngusip gue kayak gini? Apa? Lo sayang sama gue? Eh, denger ya, Rick. Kalau lo bener-bener sayang sama gue, kenapa lo ngecewain gue? Emang gue cewe apaan? Sorry, Sindy. Waktu itu gue bener-bener gak nyadar. Dan, aduh, aduh, Sindy. Dan gue bener-bener gak bakal ngulanginnya lagi deh. Ah, bullshit. Udah sana pergi. Gue gak bakal pergi sebelum gue yakin kalau lo maafin gue, Sindy. Sindy. Aduh, Sindy. Sindy. Ada apa, Sindy? Mah, usir dia, mah. Sindy gak mau liat tampaknya ini lagi. Sindy. Rico, sebaiknya kamu pulang aja dulu ya. Iya, nih, Tante. Lalu misi, Tante. Baik, anak-anak. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu sampai minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Rin, pulang bareng nyebutan aku, yuk. Yaudah deh, boleh. Yuk. 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 Ayas, kalau si Rini ikut mobil kita, gue di belakang ya. Enak aja. Enggak bisa lu depan-depan. Enak aja, wuih. Mentang-mentang. Gebet aja mau di belakang lu. Depan aja. Gue di belakang. Tuh, Rini. Yuk, sana yuk. Rini, gue udah pulang sama lo sebentar. Udah, pulang aja yuk, Rini. Pulang aja yuk. Kenapa sih lo, Vin? Reset banget. Gue udah perlunya sama Rini sebentar. Lo udah pengen ngomong apa sih sama gue? Gue udah pengen balik nih. Apaan sih lo, Rin? Kok lo sekarang jadi galak gitu sama kita? Tau. Eh, gue biasa aja lagi. Tapi lo gue gak galak kok. Rin, gue cuma mau ngomong sebentar doang. Mau kan lo? Eh, yaudah deh. Sebentar aja ya. Kalian semua pada tunggu di mobilnya. Yaudah, tapi lo jangan lama-lama. Dadah. Jangan, yuk. Rin, mau lo tuh apaan sih? Mau gue? Lo mau tau mau gue? Gue mau pulang, tau gak lo? Eh, Rin, lo gak usah bercanda deh. Eh, siapa yang bercanda? Orang gue mau pulang. Jadi gitu, sekarang lo musuhin gue. Siapa yang musuhin lo, Lan? Elonya aja ngerasa. Eh, Rin, lo tuh gak tau rasa terima kasih ya. Tiap hari lo pulang sama gue. Sekarang lo ninggalin gue. Lo tuh gak tau diri ya. Gue tuh gak pernah minta diantarin sama lo kok. Tapi, elonya aja yang jemput sama antar gue. Rin, kalau lo emang tau diri, lo kenapa temenan sama si bule kampung? Sof, Lan, gue cuma gak mau ada yang berantem kok diantara kita. Gue pengen semuanya temenan. Lagipula, Cindy gak pernah ngapa-ngapain lo kok. Gak pernah ganggu lo, gak pernah musik lo. Kenapa musuhin sih? Jangan sok nasihatin gue ya. Lo pikir gue gak tau kenapa lo main sama mereka. Lo pingin jadian kan sama si Rangga? Lo ngaca dong. Lo gak usah sok cari perhatian deh. Bulan. Apa, Rin? Hah? Eh, Rin, gue gak nyangka. Diam-diam. Lo ada maksud ya? Semunak deh, Rin. Lo hampa banget deh. Jangan-jangan, Nek. Eh, kok sih ulan sama Sophie? Kok gak sama Rini, ya? Oh, bener kan feeling gue. Mendingan cari si Ridin dalem aja yuk. Yaudah yuk, ayo. Lo kok nangis sih, Ren? Wah, pas lo dibawa sama si ulan gue udah curiga. Makanya kita semua kesini. Kamu kenapa, Rin? Lo diapa sih sama mereka? Are you okay? Jahat banget orang. Awas mereka berdua. Baru dikasih pelajaran. Udah, Rin. Jenis terus. Yah. Halo. Halo, selamat malam. Malam? Bisa bicara dengan Angga, Bu? Sudah tidur. Dari siapa sih, Ma? Temennya Angga? Temennya Dias, Pa. Sialan gue kena bentak. Kenapa yuk? Nyokapnya si Angga. Dia bilang si Angga udah tidur. Nggak mungkin banget kan ke anak kayak si Angga gitu tidur jam segini. Belajar bohong tuh ibu-ibu. Eh, yuk. Jangan-jangan Angga ribut lagi yuk sama bokapnya. Dan bokapnya mungkin tau yuk kalo Angga tuh sering bolos sama kita. Makanya nyokapnya galak seperti itu. Bisa jadi sih. Ah, bodo amat lah. Yaudah yuk, cabut yuk.